Halo, nama saya Renita Sari Adrian. Saat ini saya menjabat sebagai Program Direktur Bakti Budaya Jarwova Vision. Saya tidak merencanakan atau terbayang saat ini saya bisa di posisi ini apalagi bertanggung jawab untuk mengurusi yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Jadi background saya sendiri sebelumnya adalah di Public Relation. Perjalanan yang membawa saya bergabung dengan Jarwoom Foundation itu sebetulnya juga terjadi begitu saja. Jadi pada saat itu saya 10 tahun setelah menghandle sebuah produk minuman, saya merasa udah seperti apa ya, kalau kita udah kerja 10 tahun terus kayaknya tantangannya kurang, jadi kayaknya udah kayak autopilot gitu, udah kurang semangat gitu. Lalu saya berpikir untuk ini sudah saatnya saya berpindah Jarwoom yang bisa membuat adrenalin saya terpacu lagi gitu. Saya melihat Jarwoom itu sebuah perusahaan yang sangat Indonesia sekali. Jadi saya lihat waktu itu ikan-ikannya di TV itu memang kuat sekali tentang keindonesiaannya. Saya ditawari untuk bergabung di Divisi Corporate Communication. Jadi saat ini saya sudah 10 tahun, kurang lebih jalan 11 tahun di Jarwoom Foundation. Saya diminta untuk mengembangkan di program bakti olahraga, pendidikan, dan lingkungan. Di tahun 2010 itu saya diminta untuk bagaimana agar masyarakat Indonesia itu lebih mencintai budaya Indonesia. Dan arahan yang diberikan adalah melalui seni pertunjukan budaya, bagaimana kita melibatkan masyarakat Indonesia untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang budaya Indonesia. Arah seniman di Indonesia itu memerlukan sebuah ruang, sebuah panggung, di mana ruang dan panggung itu yang bisa dipakai oleh mereka untuk berekspresi setiap saat. Di tahun 2013, Galeri Indonesia Kaya yang berlokasi di Grand Indonesia resmi dibuka. Yang memang di dalam tempat ini kami bukan hanya menyediakan sebuah panggung, tapi juga informasi mengenai budaya Indonesia yang kita kemas secara kekinian. Di sini itu semuanya bisa dilakukan dengan touchscreen secara digital. Saya orang yang sangat memperhatikan penampilan, jadi untuk memilih barang-barang baik itu smartphone ataupun laptop, pasti akan disesuaikan dengan style saya. Untuk laptop saya memilih yang tentunya yang mudah untuk saya bawa kemana-mana, yang tampilannya juga stylish, dan tentunya juga dari brand yang bisa saya percaya ya. Karena kan kalau misalnya kita memakai sesuatu yang kita gak yakin atas ketahanan dari brand tersebut, itu juga akan sangat mengganggu untuk kesaharian kita misalnya kalau rusak-rusak, garansinya, dan lain sebagainya. Di tim Bakti Budaya Jarum Foundation mengkurasi proposal-proposal yang masuk ke kami dari kelompok-kelompok seni mandi Indonesia untuk bisa tampil di tempat kami ataupun untuk kami dukung di pertunjukan besar yang biasa diselenggarakan di Gedung Seni Jakarta atau di Teater Jakarta. Kami mengharapkan suatu hari seni pertunjukan ini bisa bertumbuh dan menjadi sebuah industri kreatif yang mandiri. Pantai, Desa, Cana, Cirek, itu my favorite lagat. Terima kasih sudah menonton!